Baik, selamat pagi Tribunar. Saat ini saya reporter Tribunius Franciscus Adiuda sedang berada di rumah pengasingan Bukarno yang ada di Kabupaten ND di mana menjelang peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2024 mendatang sejumlah pengunjung tampak mendatangi di situs rumah pengasingan Bukarno yang ada di Kabupaten ND. Baik, Tribunar. Saat ini saya akan mengajak semuanya untuk melihat lebih dekat bagaimana rumah pengasingan Bukarno yang ada di Kabupaten ND ini. Di keterangan di sini bahwa situs rumah pengasingan Bukarno di ND ini terletak di Jalan Perwira nomor ND dan ini sudah menjadi jagar budaya. baik, Tribunar. Saat ini saya sudah mulai memasuki pintu masuk di rumah pengasingan Bukarno. di sini ada gambar foto Bukarno di sini juga ada keterangan bahwa industrika berat, seberat 3 kg yang... 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 sebentar lagi kiri Tribunar saran kami ajak menuju ke ruang kamar tidur dari Bukarno ini adalah lokasi kamar tidur dari Bukarno dimana saat itu Bukarno diasingkan di rumah ini ini saat pemerintahan kolonial di sini juga ada tongkat milik Bukarno yang digunakan saat Bukarno berada di rumah pengasingan ini di sini juga ada foto-foto Bukarno di sini ada lokasi kamar tidur dari mertua ibu Amsi dan anak angkat Ratna Juwami Bukarno tempat tidur besi ini baik Tribunar di sini juga ada sumur rumah pengasingan Bukarno di Inde dimana sumur ini digunakan oleh Bukarno saat diasingkan di Kabupaten Inde memang menurut keterangan informasi bahwa bangunan ini masih merupakan bangunan asli dimana saat Bukarno diasingkan namun terjadi renovasi di beberapa titik namun bentuk konstruksi dari bangunan ini masih asli baik Tribunar sedemikian laporan sementara saya dari rumah pengasingan Bukarno di Kabupaten Inde Nusa Tenggara Timur terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih